Pertanyaan anak yang ini lucu tapi banyak ditanyakan orang. Haji kenapa harus ke Mekah? Seharusnya mungkin ada dalam bayangannya ke tempat-tempat yang lebih seru kali. Jadi begini, bagus-bagus. Manusia ini terpencar di seluruh dunia. Di mana-mana ada. Mereka perlu bertemu. Maka dipilihkanlah suatu tempat mereka bertemu yang kira-kira berada di pertengahan. Nah Mekah itu pertengahan. Sehingga wajar kalau dia dipilih. Dan wajar juga kalau Nabi Muhammad yang dipilih untuk mengajarkan agama agar terpencar ke seluruh dunia. Di sisi lain, Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah di Mekah. Sehingga orang yang ke Mekah bisa hidup dalam kesan-kesan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Bisa hidup dengan kesan-kesan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Dan dalam saat yang sama, Mekah menjadi meeting point, tempat bertemu umat manusia. Itu sebabnya dipilih. Kalau di Australia kejauhan, di Amerika kejauhan. Ini dia di tengah-tengah. Muslim di seluruh dunia. Maka itu sebetulnya salah satu tujuan dari kita berhaji. Dan itu kenapa tempatnya di Mekah. Semoga membantu jawabannya dan boleh disebarkan ke teman-temannya. Atau kalau ada teman-teman yang juga punya pertanyaan-pertanyaan dari anak. Silahkan kirim ke islamedu.psq.or.id. Ditunggu. Terima kasih telah menonton!